Terima kasih. Di Sekretariat Rumah Relawan Remaja di Pekan Bada. Di sesi ini, Rizka sebagai seorang relawan guru impian yang pernah mengikuti konferensi virtual PBB, membagi pengalamannya dan pelajaran yang didapatkan selama mengikuti konferensi virtual tersebut. Semantik diskusi membagikan informasi bahwasannya ketika mengikuti konferensi virtual, ada beberapa hal yang didapatkannya. Misalnya, tentang membuat pidato atau percakapan yang meyakinkan. Ini penting ketika berhadapan dengan masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan adalah nilai yang terkandung dalam perkataan tersebut. Selain itu, ada struktur percakapan yang bisa meyakinkan orang lain. Pelajaran selanjutnya adalah bagaimana belajar melakukan penelitian yang tepat sasaran. Dengan kemampuan ini, tentu sebagai pekiat sosial atau pekerja sosial, kita akan bisa tahu program apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan pelajaran penting lainnya adalah tentang bagaimana melakukan negosiasi yang baik. Di bagian penutup, sebagai salah satu catatan bahwasannya, sebagai pekerja sosial atau pekiat sosial, belajar untuk memahami kondisi sosial masyarakat tempat kita berkegiatan bisa didapatkan di berbagai tempat. Misalnya pada konferensi virtual, pada berbagai buku bacaan, pada berbagai sumber belajar lainnya termasuk dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga, semoga kegiatan community sharing kali ini membuka wawasan para relawan rumah-relawan remaja untuk terus belajar dan juga melakukan hal-hal baik yang telah dipelajarinya. Sampai jumpa di community sharing selanjutnya.